Nah ini selanjutnya ada kasus penggelapan pajak nih lor. Duo tersangkau dilimpahkan ke Kejari Jambi. Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jai. Direktur PT Katolistiwa Raya Energi Husna Efrianti dan wakilnya Andi Tan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus perpajakan oleh kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Sumatra Barat dan Jambi. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen Penyidikan Sumatra Barat dan Jambi Mahanto mengatakan Husna dan Andi Tan ditetapkan sebagai tersangka karena tidak menyetorkan pajak ke negara dalam hal jual beli minyak solar tahun 2017-2019 sehingga negara dirugikan sebesar 1,3 miliar rupiah. Akibat perbuatannya disangkakan pasal 391 huruf D dan I perpajakan yaitu melakukan penghutan pajak tanpa setoran dan keduanya disangsi sebesar 4 miliar rupiah. Namun pajak pokok sebesar 1,3 miliar rupiah telah dibayarkan, namun sanksi belum dibayarkan. Kasus pajak bisa dihentikan apabila pajak pokok dan sanksinya telah dibayar. Terkait pasal 391 huruf D dan huruf D, jadi huruf itu memang memungut tidak menyetorkan. Tidak ada PPN yang oleh wajib pajaknya itu harusnya dipungut, ya itu sudah dipungut tapi tidak setorkan. Itu kan uang negara yang harus dilakukan. Siapa bang, siapa bang? Jadi ada dua disini tadi, kesananya satu si Husna itu direktur kepala cabangnya, kepala cabangnya, terus sama si Andritanya itu sebagai pakil cabang. Pakil cabang yang diambi, di mana diisi itu dari saksesnya itu menarah bahwa sebenarnya yang menarahkan semua itu adalah si Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!